Imbian indah adalah harapan setiap manusia. Imbian itu muncul atas dasar pengalaman di masa silam, atau bahkan karena keberanian menghadapi realitas di hari-hari ini, untuk menggapai cita-cita di masa yang akan datang. Dengan mendengar, melihat, dan merasakan, manusia berkarya menggunakan bahasa senar masing-masing sebagai pengharapan rasa, sambil berharap dapat bersahabat dan berbagi dengan orang lain sebagai penikmat seni. Atas nama keindahan, kesejukan, dan kedamaian, aku berkarya. Semoga inspirasi yang aku dapat senang biasa dapat memberikan semangat bagi saya untuk terus berkarya sebagai bahan bangunan dalam mengisi kehidupan kuku, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain. Aku dilahirkan di Boyolari, 1 Maret 1965. Tepatnya di Lereng Merapi sebelah timur. Jadi kalau diambil dari Pucuk Merapi, itu jaraknya tidak lebih dari 5 km. Sehingga gunung, sungai, sawah, padang, pepohonan, serta pemandangan di sekitar desa itu, aku rasakan sudah menjadi sahabat mesraku di waktu kecil. Setiap hari aku melihat, setiap hari aku merasakan, dan setiap hari aku mendengarnya. Barangkali dari hal tersebut, maka kegemaranku untuk melukis selalu ingin mengungkapkan tentang keindahan alam. Seiring dengan perjalanan waktu, setelah menetapkan hati untuk menekuni dunia seni lukis, maka nostalgia di waktu kecil itulah yang ingin aku ungkapkan. Bagiku, alam adalah sumber inspirasi yang tidak akan habis. Kehadirannya selalu membuat kita merasa damai, tenang, sejuk, dan tentram. Disitulah kita akan menyadari arti dari kebesaran Tuhan. Kalau ceritanya kenapa aku tertarik ke dunia seni lukis, begini. Aku ini kan dilayarkan di sebuah desa yang terkencet. Tepatnya di wilayah Koyolali. Kalau ditarik dari kunjung Merapi itu sekitar jaraknya sekitar, enggak lebih dari 5 km. Tepatnya sisi petara dari gunung Merapi. Karena aku dilahirkan di sebuah desa terkencil, biasanya adat dan budaya di desa itu akan lekat sekali. Di sana banyak kesenian yang sering digelar ya. Ada seni reok, seni jadilan, kemudian wayang orang, wayang kulit, dan yang paling populer pada saat itu adalah ketoprak. Kemudian awalnya ya, karena saya lahir di daerah itu otomatis alam di sekitarku itu terasa akrab di pemikiranku. Jadi gunung, ada sawah, ada ladang, ada jumlah, ada sungai, ada air terjun itu. Sepertinya sudah pemandangan mesra waktu saya kecil. Berkembang begini waktu mediu tahun 70-an ya. Saya masih SD waktu itu. Di pusat kabupaten Latendi, Tepatnya di Alun-Alun itu, ada sebuah pertunjukan ketoprak topo. Yang waktu itu ketoprak itu populernya melebihi dari gedung bioskop ya. Setiap malam mengadakan penas. Dan itu berbayar ya. Bahkan pihak malam itu selalu full. Pengunjungnya meludak. Kaptisnya selalu habis. Kebetulan, orang tua saya itu kan senang ya dengan kesini yang ketoprak. Dan setiap malam selasa, malam Jumat, itu selalu keluarga itu diajak nonton. Karena pada hari-hari itu, itu ceritanya, lakonnya itu lakon favorit. Saya ingat betul waktu itu. Lakonnya Nogososro Sabu Inten. Jadi kisah perjuangan kepahlawanan Mahesha Jenar. Awalnya aku juga tidak, tidak menduga kalau disitu aku akan mendapatkan sesuatu ya. Setelah dua, tiga, empat kali nonton, aku baru menyadari bahwa ketoprak ini hebat, luar biasa. pada tahun itu penontonannya sudah begitu gemerlap, sudah modern, sehingga tidak salah kalau waktu itu ketoprak itu diberi julukan ketoprak gaya baru sesuatu yang membuat saya terkesima pada waktu itu adalah tata panggungnya yang memang luar biasa. lukisannya di tonel itu sungguh benar-benar realis dalam pandangan saya waktu itu. pemandangannya bagus, pemandangannya bagus, hutan-hutanya bagus, taman sarinya bagus, keratanya bagus, ditunjang dengan teknologi yang waktu itu belum lazim juga. Jadi setiap ada istilahnya dapuan paraga yang akan menjadi pelakon di cerita ini ditanggalkan dengan cara slide ada fotonya bahwa si A ini akan jadi mesajar, si A ini akan jadi pasijinya, begitu. Jadi sudah modern. Nah, berawal dari situ karena kekaguman saya dengan dan tata panggung ketoprak ini merubah segalanya tentang pikiran saya pada dunia seni lukis. Dunia seni lukis kecil saya waktu itu ya. Sampai di rumah mulai saya berkegiatan untuk menggambar sesuatu tentang ketoprak. ya tonelnya, ya tata panggungnya dengan alat sederhana ya. Waktu itu mungkin hanya sepidol, pulas warna dan sebagainya. Kemudian berkembang mencoba jatah air. Bahkan suatu saat aku pernah membuat miniatur panggung ketoprak itu. Dan berkembang-berkembang sampai aku lulus SMA itu pernah membuat tonel ketoprak komplit satu perangkat. Tidak aku sewakan. Cuman aku dedikasikan untuk kesenian di daerahku. Sebab aku sendiri suka ketoprak. Suka menikmati. Bahkan aku pernah ikut ketoprak. saking senangnya mencoba petoprak loku itu. Nah, berangkat dari ketertarikan tonel ketoprak ini ya akhirnya merubah segalanya dari dari kalau saya sekolah berjalan normal-normal saja dengan pendidikan yang lain seperti pelajaran matematika dan sebagainya. Aku jalani seperti apa adanya berubah juga. Setiap buku matematika, setiap buku IPS, setiap buku bahasa pasti ada coretan gambarnya. Dan itu yang membuat marah buku. Tidaknya guru orang tuaku juga marah. Ini buku corek-corek. Itu berlanjut sampai pendidikan-pendidikan seterusnya. Aku ceritakan ya SD aku di sekolah dasar negeri sumur dekat rumahku. Itu di Kejamatan Taman Sari, Kabupaten Boya Lari. Kemudian SMP aku merantau. Jadi SMP aku udah bisa dengan orang tua. Aku ikut kakek saya di daerah Kelaten, di daerah Kemalang. Dan saya sekolah di SMP Negeri 1, Kemalang. Kemudian SMA-nya aku di SMA Negeri 1, Boya Lari. Kebetulan aku satu kelas dengan Beliungaseno Samudro yang pernah mendapat Bupati Boya Lari 2 kerja dari satu anggakan. Cerita uniknya begini. Karena aku ini gemar melukis, menggambar. Biasanya orang yang bisa melukis itu disenangi banyak teman. Baik di SMP, di SMA itu selalu saja ada teman yang pengen satu meja dengan aku. Kebetulan yang ingin satu meja dengan aku ini, yang akhirnya satu meja dengan aku ini, orangnya tinggi-tinggi. Pelajarannya pintar-pintar, nilainya bagus-bagus. Alhasil, ini alhasil, terjadi simbiosemutualisme di situ. Jadi, kalau aku kan kalau pelajaran ilmu-ilmu yang lain selain senerupa kan boleh dikata pas-pasan ya. jagonya yang seni lukis saja. Kalau pelajaran yang lain, kalau ada ulangan, aku dapat durian runtuh dari beliau-beliau ini. Dan kalau ada gantian, kalau ada pelajaran melukis, lukis jatati otomatis. Alhasil apa? Nilai kursi lupa bagus, nilai pelajaran yang lain juga bagus. Karena si musimutualisme ini. Kemudian di SMA kebetulan satu kelas itu mengambil jurusan IPA atau paspal. Bayangkan di SMA negeri berurari yang sekeren itu mengambil jurusan IPA itu luar biasa. Tapi kenapa akhirnya menjadi pelukis? itu ceritanya memang dari kecil aku senang dunia senil lukis. karena apa aku milih IPA karena dalam pandanganku dan kata banyak orang kalau di IPA itu tidak harus belajar membaca menulis banyak jadi prinsipnya di IPA itu tidak harus banyak membaca dan tidak banyak belajar itu saya dengar waktu itu seperti itu karena aku orangnya orangnya enggak suka belajar tekun itu enggak suka bahkan catatan-catatan itu boleh dikata banyak enggak ada akhirnya mengambil jurusan IPA padahal satu kelas di kelas itu banyak orang-orang beken termasuk kompat itu tadi kemudian ada yang direk palang merah di kabupaten di Jawa Timur sana ada yang pejabat teras di Pertamina ada yang staff ahli gubernur pokoknya mereka orang-orang berasa semua orang-orang kantoran semua yang tidak kerja itu hanya saya saya tetap teguh di pendirianku di dunia setiap setelah lulus SMA 83 aku oleh orang tuaku itu disuruh mendaftar di jurusan kalau enggak arsitek ya teknik sipil lah yang lazim dari lulusan IPAL ya aku daftar aja di UGM daftar di UNS daftar di IKIP Semarang juga daftar tapi akhirnya yang diterima hanya dua satu di UNS Solo itu jurusan seni rupa kemudian yang kedua di waktu itu namanya STSRI ASRI Yogyakarta tadi Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia ASRI Yogyakarta jurusannya seni murni program studi seni lukis Ibarat orang Jawa Tunggu boleh tutup ya jadi saya pengen jadi pelukis ini diterima disini saya ngambil disitu saya tekuni disitu tapi setelah masuk betapa kagetnya saya saya kan buta seni rupa buta akademis seni rupa di Jogja karena aku lahir di daerah gunung di desa jadi kabar berita pendidikan kurang aku tahu ada sekolah tinggi seni rupa baru klas 3 SMA ada sekolah menengah seni rupa di Jogja itu baru klas 3 SMA itu coba kalau SMP saya sudah tahu mungkin aku ngambil di sekolah menengah seni rupa betapa kagetnya aku setelah masuk sebagai mahasiswa STSRI Asri Jogja Jogja kenapa disitu kawan-kawan itu sudah jempol melukisnya karena rata-rata dari mereka adalah lulusan sekolah menengah seni rupa dan bakatnya juga luar biasa bagus-bagus saya merasa ketinggalan benar waktu itu karena perasaan yang merasa ketertinggalan ini di setiap semester kan dosen itu ngasih tugas membikin sketsa hitam putih pakai pin lambat di atas kerta HGS dan itu harus langsung ke objeknya on the spot kalau tugasnya ke pasar ya ke pasar tugasnya ke parang kritis ya harus ke pantai tugasnya ke pemandangan malam ya ke kaluran itu setiap objek setiap ditugaskan pada minggu itu itu minimal 10 sketch minimal ya tapi karena itu perasaan saya yang merasa tertinggalan ini aku buatnya lebih dari 25 kadang sampai 50 juga dan langsung saya gak pernah narang waktu itu pada teman-teman saya yang menurut SMSRT mungkin merasa sudah bosan merasa sudah bisa dia narang saja di rumah jadi bikin langsung satu saja di rumah diperbanyalin aku langsung dan banyak sehingga setiap satu semester itu targetnya kan harinya 500 lembar aku ngumpulkan 2.000 lembar gaya terbatang nekarnya saya tapi alhasil ketika berjalan sampai beberapa semester ternyata kenekatan saya ini berdua hasil akhirnya tangan saya sudah terbiasa untuk men-scat dan skill saya bertanggap baik dan lama-lama saya bisa mengikuti mereka yang sudah jago ini di jurusan saya waktu itu ada sekitar 25 yang sampai lulus sampai akhir tidak lebih dari 15 orang yang lain gimana satu kemungkinan sudah bosan dengan pendidikan yang lupa terlalu lama di situ kedua mungkin baru berjalan beberapa semester mereka mereka sudah menemukan apa yang dia cari akhirnya dia bisa berkegiatan di luar dan menghasilkan dan hitung dia beli keluar aku yang masih lugu ini tekun sampai rampung sampai lulus gitu tahun 91 saya lulus isi dan di wisuda di kampus isi terbaru di sewan bantun jadi STSRI ini berubah menjadi isi tahun berapa saya lupa saya wisudanya sudah menjadi institut seni Indonesia Yogyakarta kemudian tahun 91 saya nikah karena saya nikah otomatis kami harus cari nabah dimana waktu itu seri lukis lukisan saya belum menghasilkan aku bekerja di sebuah penampitan di Klaten sebagai desainer di PT Intan Pariwara tapi gak lama paling satu tahun kemudian pindah lagi di 10 di penerbit juga setengah tahun kemudian pindah lagi di Klaten di penerbit juga di buku-buku TK tapi karena gennya itu gen seni lukis gen lukis gak kerasan di akhirnya mulai tahun 96 itu dengan mantap hati penuh keikhlasan aku menekumi dunia seni lukis seutuhnya jadi kegiatannya lain sebagai ilustrator saya melihkan sebagai desainer buku saya melihkan sebagai pembimbing les-les privat untuk lukisan anak-anak itu juga saya melihkan saya sudah bertekad ke situ awalnya berat kemudian seiring perkembangan waktu setelah saya menutupi beberapa pameran baik di Jogja Klaten Solo Jakarta pernah juga kemudian mediu 2000-an itu saya ikut pasar seni di Ancol Jambul Resmi Lupa Ancol itu berkembang tahun-tahun berikutnya 2009 ikut Pasar Seni Lukis Indonesia di Sulebaya kemudian Pasar Seni ITB saya pernah ikut Pasar Seni Semarang saya pernah ikut sampai sekarang kegiatan itu mengenal dan saya ikuti terus sambil mematangkan diri bahwa di dalam seni lukis tidak hanya harus tidak tidak hanya belajar tentang teknik tentang lukisan hidup doang tapi juga harus belajar memartep dirinya sendiri belajarnya dari mana melihat melihat kegiatan yang kita ikuti di Pasar Seni di pameran itu kan banyak reganya teman-teman kita itu ada yang otodidak ada yang akademis kalau yang otodidak saya kagum dengan tingkat kejuangan mereka mereka dikipunan kalau yang akademis mereka konsepnya bagus dan dua-duanya ini saya angkuk saya saya pengen mengambil dari sisi positifnya itu konsep juga ketangguan dalam berjuang di dunia seni lukis ini juga soalnya apa ini dunia seni lukis yang saya tekuni ini kan menyangkut dengan pendapatan nafkah juga kan otomatis kita akan berhubungan dengan banyak orang banyak orang yang ingin mengelaksi lukisan kita penekmas lukisan kita kalau tulis saya bilang pelukis itu tidak hanya belajar mengetah tapi juga belajar menjual lukisannya walaupun saya juga termasuk lukis yang tidak agresif jadi hanya ikut pameran saya tidak pernah keliling ke galeri galeri kalau orang tanya lewat PA ada lukisan ini ada itu ada itu saja akhirnya dari pengalaman pengalaman mengikuti pameran dan pasar seni ini saya mengambil kesepulian begini bahwa menjual lukisan itu ada tiga bagian yang 50% itu adalah kualitas lukisan kualitas itu termasuk teknik dan isi dari lukisan itu kemudian yang 25% itu adalah attitude attitude si lukisnya jadi sudah ada kualitas yang 50% lagi ada attitude yang 25% ini sudah bagus kemudian jangan lupa yang 25% ini adalah keberuntungan jadi ada kualitas ada attitude dan juga ada keberuntungan si club ini itu tiga faktor yang bagi saya itu paling dominan terus kalau ada perbanyakan penang keluarga saya menitah tahun 91 jadi saya adalah seorang guru negeri guru sekolah negeri kemudian kemudian 93 itu aku punya anak laki-laki saya pindah dari desa kelahiran saya di Boyer Lali pindah ke Keladang karena waktu itu kerja di Keladang anak saya yang laki-laki ini sekarang sudah kerja di Jakarta PT Indomasko sebagai designer karena anak saya juga lulusan isi tapi jurusannya desain komunikasi visual kemudian tahun 2000 saya punya anak laki perempuan yang sekarang masih kuliah di Jogja ambil jurusan teknologi informasi kedua anak saya ini sebenarnya punya bakat melukis dan pernah melukis dan pernah misalnya dibeli orang hanya saja mereka ini belum terpanggil untuk menekuni dunia seni lukis karena dunia seni lukis ini tidak boleh dipaksakan harus dengan hati mereka dan aku masih menunggu keterpanggilan itu tapi minimal mereka menghormati menghormati dunia bapaknya di dunia lukis kalau ada yang bilang lukisan saya ini termasuk lukis produktif iya karena prinsip ku dalam berkegiatan lukis ini itu tiap hari tidak boleh lepas dari kuas dan kanvas dan sejak jadi aku sahkan tiap hari itu pegang kuas aku tidak ada target satu bulan harus berapa lukisan tapi prinsip tiap hari harus pegang lukisan kadang satu bulan dapat satu lukisan doang kadang bisa tiga bisa lima bahkan sempat bisa sepuluh lukisan juga bisa kenapa lukisan sudah begitu banyak masih produk juga begini ya ini saya ceritakan saja saya kan tinggal di perumahan di belakang itu walaupun tidak tiga rumah tiga tiga enam tapi tiga rumah itu tetap saja kekurangan tempat untuk menaruh lukisan karena lukisan sekarang sudah mumpuk tidak bisa dipasang satu satu itu karena sudah terlalu banyak hampir 250 lukisan ada prinsip saya melukis itu tidak hanya untuk hari ini yang diharapkan lukisan saya itu bisa disenangi banyak orang dan bisa menyesalkan dan saya bisa menikmati untuk hari tapi kalaupun belum lukisan itu akan menjadi tinggalan yang berharga untuk anak cucu saya itu jadi melukis tidak hanya untuk hari ini tapi untuk hari esok mereka untuk hari esoknya mereka lagi dan minimal anak saya cucu saya itu punya kebanggaan bahwa kakaknya adalah seorang pelukis yang produk itu itu ya kalau ada pertanyaan kolektor siapa saja yang pernah mengoleksi lukisan buku ada beberapa kolektor yang mengoleksi lukisan anu ada di Cikeas itu rumah beliau Bapak SBY itu ada sekitar empat lukisan kemudian ada dua lukisan yang tadinya koleksinya Pak SBY tapi ditinggal di Istana Negara itu ada dua bahkan lukisan itu masih menempel di ruang kerja Presiden yang sekarang di tempat Pak Jokowi itu masih ada satu di ruang perjamuan itu juga masih ada satu kemudian di koleksi oleh Bapak Prabowo SBY yang ditaruh di Patip Bukan Hambalang itu ada empat yang di rumah Kertanegara empat itu ada dua kemudian ada koleksi Bapak Subibio Rajo kalau enggak salah mau di koleksi kalau salah beliau ini biasanya Bapak Habibie kemudian di koleksi oleh Bapak Ingenior Hajar Setiaji beliau adalah salah satu direktur di PT Waskitar Arya kemudian ada koleksi Pak Dekarwo pernah menjabat sebagai gubernur Jawa Timur kemudian ada Bapak Tayyip Armain pernah mendapat gubernur Maluku Utara kemudian ada Coach Rahmat Darmawan yang pelatih PSSI waktu itu kemudian ada Bapak Berjen Kurdi Mustafa Asisten pribadi Pak SB waktu itu ada keluarga Mas Pramamanu yang oleh Silukil Andaya kemudian Mr. Stanley Liu yang dari Malaysia kemudian koleksi KBRI Singapura KBRI Indonesia yang ada di Singapura waktu itu adalah dita besarnya adalah Bapak Wardana yang pernah menjadi Wamanlu demikian kolektor yang pernah nuleksi logisan saya ada banyak lagi mungkin tapi selain tidak tercatat ya saya lupa saya masih terus berkarya masih produktif prinsip saya selagi bisa kenapa tidak kemudian kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton